Ada pemandangan berbeda yang dilakukan oleh warga di TPS 04 di Sangimbran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung kemarin. Selain mengenakan pakaian tradisional Jawa, mereka juga memakai caping saat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Keunikan juga terlihat dari pakaian dan ornamen lokasi TPS yang kental akan nuansa budaya asli masyarakat setempat, yakni Jatilan atau Kuda Lumping. Tak hanya itu saja, setiap warga yang telah selesai memberikan suara untuk paslon Bupati atau Wakil Bupati maupun Gubernur atau Wakil Gubernur juga diberi hadiah gratis oleh panitia, yakni berupa permen lollipop. Menurut Kepala Desa Ngimbrang Haryono, desain TPS unik dan kental akan budaya Jawa tersebut, semata-mata dilakukan untuk tunik minat warga agar memberikan suaranya. Selain itu, pihak desa juga memberikan satu permen kepada masing-masing warga yang datang ke TPS, dengan maksud untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang telah ikut andil dalam proses demokrasi di Kabupaten Temanggung atau Provinsi Jawa Tengah. Kami pementar Desa Ngimbrang berserta dengan penyelenggara, ada PPS, ada PPS, dan lain-lain bersinergi. Kemudian kita sengaja untuk memancing masyarakat agar antusiasi, itu salah satunya memastarkan budaya. Cuma budaya sini itu ada Kuda Lumpeng, Waruan, dan yang lain. Kemudian sengaja kami, bagi stakeholder desa, memberikan stimulan. Setelah memilih, mereka kita kasih permen. Ini semacam motivasi saja, dan permen ini tidak dari salah satu paslot. Ini betul-betul murni dari masyarakat, dari topak masyarakat, agar memulai antusiasi. Warga di sekitaran TPS 04 ini sangat antusiasi mengikuti jalannya pencoblosan. Ini terlihat saat usai mencoblos, para warga yang mayoritas merupakan ibu-ibu berjogotria bersama-sama sebagai wujud kebanggaan telah menyumbahkan suara mereka bagi terpilihnya pemimpin baru.